oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bareng abim tutorial untuk hari ini nah teman teman kali ini kita bikin sesuai ada yang request ya bang sekali kali bikin next match sekarang saya akan bikin next match tentang sepak bola nah buat teman teman juga untuk subscriber saya nanti kedepannya saya insya Allah akan update atau upload dengan tema olahraga lainnya jadi tidak sepak bola aja ya nanti mulai besok lah mulai besok-besok nanti kita akan mulai update nanti akan saya cari info-info yang lainnya tentang dunia olahraga seputar olahraga jadi tidak sepak bola aja karena ini juga tuntutan juga dari teman teman subscriber bang sekali-kali jangan uploadnya Juventus terus atau sepak bola terus gitu ganti yang lainnya siap terima kasih banyak masukannya saya tampung saya terima sekali matur suhu sangat sudah mengingatkan saya insya Allah ya kedepannya saya akan buat dan sebenarnya gini teman teman kalau misalnya saya bikin apa namanya bikin poster atau bikin poster match day atau next match ya sebenarnya kalau misalnya kita pakai karakternya pemain Juventus itu hanya cuma gambaran doang hanya contoh doang ya jadi bisa dirubah bisa dirubah semuanya karakter itu bisa dirubah ya jadi bisa pemain Barcelona bisa pemain MU Paris Saint Germain jadi bisa dirubah semuanya hanya sekedar gambaran doang hanya sekedar contoh ya seperti itu contohnya gitu ya jadi ya mohon maaf ya teman teman ya Juventus ini nih ya ceritanya adminnya ya betul ya sudah kita langsung aja ya ini adalah salah satu request dari teman teman juga baik kita kasih pemamparannya dan terus juga tadi juga sempat ada yang bilang bang bikinnya tutorial dong saya pengen banget dibikin tutorial pengen banget sih tutorial bikin banget gitu cuma kan waktunya agak lama banget hampir satu kadang hampir mau satu jam kalau mau bikin ya tapi nanti insya Allah saya bikin deh tutorialnya ya terima kasih buat teman teman semuanya udah kasih masukan ke saya terima kasih banyak saya sangat berterima kasih karena masukan dari teman teman itu adalah sebagian dari cambuk pecut buat saya dan insya Allah nanti akan saya realisasikan ya oke doain aja biar saya sehat terus biar terus bikin konten lagi nah ini kita bikin next match ya jadi pada intinya teman teman ini ini kan ada pemain juventus ya ya karena saya lagi bahasnya ini juventus versus barcelona gitu ya nanti kalau misalnya teman teman pengen dirubah ya rubah aja ini hanya sekedar gambaran aja sekedar contoh nanti bisa dirubah jangan ya jangan juventus ganti aja misalnya MU gitu next match nya MU lawan apa gitu ya atau next match nya tuh Paris Saint German versus apa gitu nanti teman teman tinggal dirubah aja ini hanya sekedar gambaran hanya contoh aja yang saya berikan untuk teman-teman semuanya dan pada intinya mah bisa dirubah ya bisa dirubah bisa diganti nah ini kan bisa diganti semua ya teman teman disini semuanya ya ini bisa dirubah semua ini tuh ini kan bisa dirubah ini sebenarnya ini dirubah bisa terus yang mana lagi sih ok Rp bisa dirubah semuanya teman teman ya bisa dirubah semua gak ada yang gak bisa dirubah ok Rp ini saya kasih itu bisa dirubah naka ini ini adalah piala John Camper Trophy jadi bisa dirubah nanti juaranya itu pakainya Liga Itali Super League Liga Perancis bisa dirubah semuanya jadi disini hanya gambar-gambaran saja nanti silahkan teman-teman bisa di download aplikasinya aplikasinya file plp-nya nanti bisa di download bisa di kembangkan lagi bisa di explore lagi teman-teman nah ini saya sedikit kasih sentuhan agak kayak sedikit jadi kelihatan sobekan kertas jadi kayak pesehatan kertas nah disini teman-teman pojok ini ini kasih efeknya ini efeknya gini teman-teman nah terus ini ada efek sedikit kayak dikasih abu-abu gitu abu-abu tapi sedikit burung jadi sedikit transparan lah nanti teman-teman bisa dirubah ya tinggal ngikutin karakternya aja oke kalau misalnya MJ ya biasanya berhubungan dengan warna yang warna merah ya nanti tinggal dirubah-rubah aja semuanya bisa dirubah teman-teman ya jangan khawatir rubah aja oke seenaknya dek baik oke nah terus disini semuanya nah ya seperti inilah ya ini tampilannya ini adalah layarnya yang bisa dirubah dengan oleh teman-teman semuanya ya file plp-nya bisa diambil di link deskripsi yang sudah saya sediakan terima kasih buat teman-teman yang sudah kasih masukan untuk channel saya terima kasih banyak insya Allah nanti saya akan coba sedikit ada perubahan ya karena ini banyak juga permintaan dari teman-teman subscriber jangan bahasnya bola aja bang tentang olahraga dunia lainnya oke siap nanti aku cari bahan-bahannya dan cari metode-metodenya nanti saya akan coba eksplor di Pixie Lab ya oke terima kasih udah kasih semangat untuk saya terima kasih banyak jangan lupa teman-teman dukung dulu ya dengan subscribe video ini channel ini ya di subscribe dulu terus di like videonya dan jangan lupa komen-komen ya silahkan di chart-chart komennya nanti ya Pokemon terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah kasih masukan buat saya terima kasih banyak ya oke jadi pemaparan kali ini sebenarnya kita gak banyak-banyak banget main pemaparan ya nah terus kalau ini backgroundnya sedikit agak warna apa ya jadi hitam-hitam kayak ke putih-putihan ya hitam ke abu-abuan backgroundnya teman-teman jadi backgroundnya tuh saya ngambil disini ya nih nah di bagian gradient ya nih ini saya gunakan yang ini nih nih yang aku panahin ya nah yang ini nanti teman-teman kalau misalnya begitu download file plp juga nanti bisa dilihat ya kan ini kalau plp itu kan satu paket ya satu paket jadi nanti tinggal dirubah sama teman-teman sendiri aja oke kita gunakan gradient terus nanti font yang ini yang matchnya juga nanti akan saya sertakan di link description untuk download ya sama font ini juga ya nanti akan saya sertakan biar teman-teman gak bingung jadi begitu teman-teman pas install plp nya kalau misalnya fontnya belum punya pasti beda nanti hasilnya ya nanti saya sertakan di kolom deskripsi untuk download fontnya juga oke terus disini juga nah teman-teman ini ya di karakter pemainnya nih yang ini ini sedikit kulit pemainnya agak warna biru ya ya karena kita gunakan color filter ya nah kita klik dulu yang ini kita lihat color filternya filter colornya color 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 nah ini nah seperti ini teman-teman ya nih hu nya di 174 terus di saturation nya di minus 15 ya yang lainnya 0 0 kalau sudah kita klik centang nah jadinya seperti ini jadi si kulitnya agak berwarna biru dikit ya oke kayaknya cuma sampai disini aja teman-teman ya terima kasih banyak untuk yang udah tonton video ini terima kasih semoga bermanfaat untuk pemaparan file PLP-nya dan nanti kita kedopannya kita akan bahas tentang olahraga semuanya ya badminton apa ya volley basket apa lagi ya pokoknya semuanya deh ya nanti saya akan pelajari satu-satu ya bahan-bahannya terima kasih untuk masukkan untuk semuanya terima kasih banyak oke selamat ketemu lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati